Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Indramayu terus gencar melakukan tes swab massal meski sudah memasuki era kelazimat baru atau new normal. Jurnalis RCTV Cirebon Warji Supriyadi melaporkan kasus positif COVID-19 di Kabupaten Indramayu hingga kini masih terus meningkat. Untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di sada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Indramayu menggelar tes swab di sejumlah lokasi keramaian salah satunya di sebuah pasar swalayan. Para pengunjung dan karyawan swalayan tersebut mengikuti tes swab untuk deteksi secara dini penyebaran dan penekan angka kasus positif COVID-19 di Indramayu. Meski sudah memasuki masa adaptasi kebiasaan baru atau new normal, petugas tetap menghimbau masyarakat tetap mentaati protokol kesehatan dengan menggunakan masker jika keluar rumah dan sering mencuci tangan dengan sabun. Jurubicara gugus tugas COVID-19 Indramayu Deden Boni Koswara mengatakan tes swab masal akan dilakukan secara maraton di sejumlah lokasi di Kabupaten Indramayu yang berharap langkah ini akan mempercepat proses deteksi terhadap penyebaran virus COVID-19 sehingga angka kasus positif bisa dikendalikan. Kami sekarang sedang melakukan swab masal dari provinsi sebanyak 1.300 sampel dan yang sudah dilaksanakan adalah sebanyak 1.256 sampel. Yang ini yang akan kita laksanakan adalah untuk melihat pola penyebaran kasus atau pola penyebaran virus yang ada di Kabupaten Indramayu untuk melakukan, untuk membuat arah kebijakan.